CULIT CULIT Karena binatang termasuk makhluk bernyawa Yaudah deh carikan gambar binatang aja bu Itu sama aja nak Kita juga dilarang menggambar makhluk bernyawa Kalau gitu kita ke kebun binatang aja bu Lihat binatang buasnya Ibu belum punya uang nak Kesana itu butuh biaya banyak Berarti kita pergi ke hutan aja bu Biar tau binatang buas yang asli Eh jangan Nanti kita diterkam gimana Terus gimana caranya aku bisa tau binatang buas bu Ya kayak singa Harimau dan sebagainya Singa dan harimau itu seperti apa Ya pokoknya seperti itu deh Seperti itu bagaimana Aduh gimana ya cara jelasinnya Yaudah deh ibu cari caranya ya Aku mau main dulu Lagi mikirin apa bu Anak saya minta contoh hewan buas Kan kita gak boleh membuat patung Atau gambar makhluk bernyawa Jadi gini ya bu Para ulama memang menghukumi haram Perkara patung atau gambar yang bernyawa Karena zaman dahulu Patung atau gambar itu dijadikan objek sesembahan Atau diagung-agungkan Dan juga dibuat untuk menandingi ciptaan Allah Tapi Tapi apa Tapi para ulama Tidak mengharamkan mainan untuk anak-anak Benarkah Apa dasarnya Dalam sebuah riwayat dijelaskan Bahwa sewaktu masih muda Sayyidah Aisyah suka bermain boneka-bonekaan Dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah Atas dasar inilah Para ulama menghukumi boleh memberikan mainan anak Meskipun berbentuk makhluk yang bernyawa Tapi apa alasannya Alasannya ya karena itu cuma mainan Bukan sesuatu yang diagung-agungkan Atau dibuat untuk menandingi ciptaan Allah Apa itu berlaku untuk semua mainan anak? Benar Mau mainan itu berbentuk patung seperti boneka Atau mainan dalam bentuk gambar juga boleh Yang terpenting tidak berbahaya Dan tidak mengarah ke hal yang negatif Ternyata begitu ya Yups Jadi ibu tidak perlu khawatir soal ini Karena hukumnya boleh Justru zaman sekarang Mainan anak banyak yang bisa mengedukasi Seperti mengenalkan jenis-jenis binatang dengan gambar Atau mengenalkan hubungan keluarga dengan boneka dan sebagainya Jadi sudah jelas hukum kebolehannya Baiklah Kalau begitu aku akan penuhi permintaan anakku Ya penuhi aja Daripada ibu diajak ke hutan cari binatang buas beneran Enggak ah Takut Mending aku kasih aja mainan boneka atau gambarnya Nah gitu dong Cakep Aku dahulu pernah bermain boneka Di sisi nabi Salallahu alaihi wasallam Aku memiliki beberapa sahabat Yang biasa main bersamaku Ketika Rasulullah Salallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah Mereka pun bersembunyi dari beliau Lalu beliau menyerahkan mainan padaku Satu demi satu Lantas mereka pun bermain bersamaku Tidak